Assalamualaikum, hello Jack apa kabarnya nih simak beritanya sampai, selesai ya, biar kamu tidak salah menangkap informasi setelah itu diskusikan di kolom komentar, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku terima kasih gue persija gue champion, 3 bintang timnas Yordania jadi gabung persija Jakarta, diburuhnya pemain timnas Yordania oleh klub Liga 1, termasuk persija Jakarta tak lepas dari performa apik mereka di Piala Asia 2023, karena pencapaian mentereng tersebut, bisa saja tim Liga 1 2023, termasuk persija Jakarta membidik pemain timnas Yordania, Menilik dari laman transfermar, setidaknya, ada 3 pemain timnas Yordania yang tampil mengesankan sejak babak grup hingga semifinal lalu yang layak dipertimbangkan oleh beberapa tim di Liga 1 seperti persija, dimana, ketiganya memiliki market value terjangkau dan berpotensi besar bisa didatangkan pada awal musim mendatang. Lantas, siapa saja ketiga pemain yang bisa dipertimbangkan untuk didatangkan persija Jakarta musim depan. 1. Abdallah Nasib Nama pertama di timnas Yordania yang patut dipertimbangkan adalah Abdallah Nasib. Pemain berposisi back tengah itu mampu tampil menawan bersama timnas Yordania di Piala Asia 2023. Tak pernah tergantikan di line-up timnas Yordania dalam 6 pertandingan beruntun. Back berusia 29 tahun itu selalu dimainkan penuh oleh pelatih timnas Yordania, Hussein Amouta. Market value terkini Abdallah Nasib yakni 5,21 miliar masih terjangkau untuk klub Liga 1 gabung persija Jakarta. Selain itu, Andre Kudela yang usianya sudah 36 tahun sudah sepasutnya dicarikan pemain generasi untuk lini belakang persija Jakarta. Meski begitu, jika persija Jakarta ambil opsi untuk mendatangkan Abdallah Nasib, mereka harus meroboh kontek lebih dalam. Abdallah Nasib tercatat masih memiliki kontrak sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2025 mendatang bersama Al-Hussein. 2. Muhammad Abu Hashesh Fullback kiri timnas Yordania yakni Muhammad Abu Hashesh yang layak dipertimbangkan persija Jakarta. Pemain Naf Al-Wassab di Liga Irak tersebut mampu tampil menawan dalam laga terkini Yordania kalah mengandaskan Korea Selatan. Dipasang sejak menit pertama di posisi gelandang kiri, Muhammad Abu Hashesh mampu tampil konsisten. Pemain berusia 28 tahun itu sukses mengawal lini tengah timnas Yordania dengan skor akhir 2-0 atas Korea Selatan. Kedua, ada fullback kiri timnas Yordania yakni Muhammad Abu Hashesh yang layak dipertimbangkan persija Jakarta. Persija Jakarta musim depan diprediksi tak akan mempermanenkan kontrak fullback kiri asal Filipina, Oliver Bias. Market valuenya yang berada di angka 6,08 miliar terjangkau untuk persija. Nama ketiga pemain timnas Yordania yang bisa jadi opsi menarik untuk didatangkan persija Jakarta adalah Muhammad Al-Mardi. Muhammad Al-Mardi mampu tampil mengesankan di sisi kiri penyerangan timnas Yordania di Piala Asia 2023. Dua gol dan satu asis sukses dibukukan oleh Muhammad Al-Mardi. Selain gemilang di ajang Piala Asia 2023 bersama timnas Yordania, Muhammad Al-Mardi juga tampil menawan bersama Al-Hussein. Sudah itu saja jik berita persija dari kami, tulis komentar di bawah bosku, dan jangan lupa like dan subscribe secara gratis bosku, wassalam gue persija gue cempion. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.